Intro Rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin terus melakukan pembenahan dengan melengkapi saranawan prasarana kesehatan. Di antaranya sudah bisa memberikan pelayanan penyakit jantung. Rumah sakit ini sudah memiliki dokter bedah toraks tuan kanker tulang. Selain itu rumah sakit ini juga bisa melakukan operasi pasien tumor tulang belakang. Rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin terus melakukan pembenahan dengan melengkapi saranawan prasarana kesehatan. Di antaranya sudah bisa memberikan pelayanan penyakit jantung. Proyek pembangunan gedung pelayanan penyakit jantung terpadu 8 lantai tersebut mulai berjalan di tahun 2020 hingga 2021 mendatang. Begitu juga dengan pasien tumor paruan kanker tulang, sudah bisa dioperasi di rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin. Demikian dipadahkan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Suciati, Waih Jumpa Media Jelang Tengah Hari Sabtu 16 November 2019. Menurut Suciati, rumah sakit sudah memiliki dokter bedah toraksuan kanker tulang. Sedangkan untuk penderita kanker paru wantumor paru dalam 3 bulanan ini sudah bisa dioperasi di RSUD Ulin. Suciati menegaskan, bila rumah sakit sudah hampir 10 tahun memiliki dokter yang menangani penyakit tersebut, tapi untuk menyiapkan alat, perawat one sarananya yang memakan waktu lawas. Bahkan untuk operasi jantung ujar Suciati agak lebih rumit dari penyakit dalam lainnya. Selain itu, rumah sakit juga bisa melakukan operasi pasien tumor tulang belakang dan ditangani langsung oleh dokter Zairin. Bagi pasien yang terkena kanker di luar tulang belakang, nangkaya tulang tangan akan ditangani oleh dokter Ruslan. Suciati menambahkan, ada 5 orang dokter yang secara khusus menangani penyakit jantung untuk bedah torak masih ditangani oleh satu dokter, namun di tahun depan akan bertambah lagi 3 orang dokter jantung, nangwayah ini masih dalam tahap pendidikan.